Salam cinta penuh kedamaian Ketemu lagi di channel youtube Bunda Arsaningsi Saya Rastoma Hotama Di depan saya ada Bunda Arsaningsi Dan kita di Misteri Semesta Kita akan bahas tentang proses healing Dan ini adalah part ketiga Semesta ini penuh dengan misteri Banyak yang mencoba menguak misteri Namun tak bisa Karena terbatas ruang dan waktu Saya Rastoma Hotama dan Bunda Arsaningsi Akan menguak tabir itu Dan akhirnya memahami Misteri semesta Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih Adalah yayasan yang didirikan Untuk melakukan kegiatan kemanusiaan Pembentukan karakter Dengan dasar cinta kasih Yang sederhana dan universal Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia Melayani secara lahir dan batin Melalui bantuan sembako Obat-obatan Penyuluhan proses olahrasa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yayasan yang ada di deskripsi Terima kasih 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 Ke semua donatur Ke semua donatur Ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih Terima 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 kasih Nah yang sebenarnya yang bikin Lucu juga sih Pada saat kita lagi ngebahas healing Udah gitu bunda ada Bunda diundang bicara Sama Abu Marlo Udah gitu disana juga Nyerempet-nyerempet healing Bahkan ada statement Mencari domba yang healing Hilang Bukan mencari domba yang hilang Tapi mencari domba-domba yang Healing Ada juga pertanyaan menarik disana Tentang seberapa besar Faktor eksternal dalam proses healing Karena Prosesnya nih Orang itu kan pengen Dikit-dikit healing Nah healing ini ada beberapa Orang memaknai dengan hal-hal berbeda Satu adalah mencari Suasana baru, mencari tempat yang nyaman Supaya bisa Jalan-jalan Supaya bisa lupa Sementara dengan Masalah-masalahnya Walaupun tidak menyelesaikan masalah Ada juga yang dia udah paham Bahwa sebenarnya memang dia Lagi ada masalah Dia mencari orang yang Bisa Melakukan healing ini Jadi Bukan cuma nyari tempat Tapi nyari orang Atau nyari orang dengan kemampuan khusus Untuk bisa Meng-healing Ya apalagi mereka-mereka yang Dinyatakan Wah Sakti Beraguna ya Tentu itu menjadi Ajang mereka Dalam proses Mencari untuk proses Di-healing Healernya itu meng-healing kita Ya harapannya begitu ketemu Sama orangnya Healernya Di-healing Sakitnya langsung hilang Emangnya Simsalabim Ya kan Ini harapannya kan Ya betul Tapi Itu memang Kan jadinya seperti itu Ya itu secara Fenomena Secara umum Di masyarakat Kalau mendengarkan Proses healing itu Seperti yang dokter Asto Katakan Ya apalagi saya Dulu juga Seorang Healer Di bidang tersebut Ya Bahkan dicari oleh Banyak orang Sampai Tidak ada waktu Untuk diri saya sendiri Ya itu menjadi Ya Proses Yang membuat Saya Mulai mencari Kalau Mereka semua Tergantung Pada Healernya Sedangkan healernya Sudah ngurusi Banyak Pasiennya Kapan healernya Punya waktu Meng-healing Dirinya Nanti Healernya Jadi Pasien healer lain Itu Masalahnya kan Jadi lingkaran setan Ya gak Selesai-selesai Bahkan banyak Ya kayak di Bali lah Jangan jadi penyembuh Jangan jadi Bali Ya nanti kamu cepat mati Itu yang pertama Saya Dengar ya Ketika saya Ingin menjadi Seorang penyembuh Dan ternyata ya Memang Saya juga Membuktikan Gitu Bahwa Proses Meng-healing Orang lain Itu tidak mudah Tidak Semudah Hewe-hewe Seperti Belasang ini Ya Kalau ngomong Ngomongin mudah Apa enggak Itu kan relatif Ya Karena Gak semua juga bilang Menjadi seorang healer Itu mudah Dia memang Harus berlatih Lama Atau berguru lama Atau Semedi di Tempat-tempat tertentu Cuman kan Ya Saya gak tau Karena Ya bunda cerita bunda Udah pernah nih Sebagai mantan healer Kan gitu Nah kalau saya Ngeliat dari proses medis nih Untuk Untuk bisa Melakukan Apa ya Memberi Mendiagnosa Dan Penyakit Melihat salah satu penyakit Dan akhirnya Memberi obat Atau Mengatur terapi Itu kan harus belajar tuh Berapa tahun tuh Jadi dokter Empat tahun itu Prekliniknya aja Itu ngomongin Harus belajar anatominya dulu Harus belajar Fisiologinya Atau Fisiologinya Biokimianya Farmakokinetik Farmakodinamik Banyak banget yang harus Dipelajarin Setelah itu Praktek dulu nih Apa namanya Koas kan gitu Disitulah Mengaplikasikan Apa yang dipelajarin Tapi kan Dalam proses ini Apa ya Untuk menjadi seorang healer Tuh kan tidak ada Silabus yang jelas Ada gak sih Enggak tau kok Nanya sama saya Nanya sama seorang healer Tapi kan healernya beda tuh Kalau Secara Medis Itu kan sudah benar Diakui Tidak hanya di Indonesia aja Semua negara Mereka mempunyai Rasanya sih Saya juga gak tau Nanya sama dokternya Sudah jelas Apa yang harus dipahami Standarnya Kan Kemampuannya Dia menganalisa Dan semuanya SOP ini jelas lah Nah sedangkan Di proses healer Yang Lagi dicari Oleh Oleh banyak orang Karena dianggap Mampu Menyembuhkan Lebih dari seorang Dokter Kan itu Kalau dokter sudah mentok Orang udah bingung Karena Sudah ke dokter Loh ini Berobat Kok gak ada Perbaikan Solusi Ya akhirnya Dia pun Kebingungan Karena semua Pasti pengen dong Menjadi sehat Nah disinilah Ketika mereka Kebingungan Mencari Pasti Ketika Mendengar informasi Oh disana Loh bisa Larilah mereka Kesana Mencoba Mencoba Dan Ya walaupun Sudah Banyak Dicoba Mungkin Juga tidak Menemukan Ya solusi Kan kemarin Di podcast Yang Part 2 Kita bahas Mengenai bahwa Penyakit itu Ternyata Ya bagian Dari proses Rekaman Karma Dari Pas live Nah Akhirnya kan Tidak semudah Membalikkan Telapak tangan Atau sekedar Hewes-hewes Bablasang ini Langsung orang Menjadi Sehat Bahkan Perlu Dipertanyakan Proses Sehatnya Seseorang Yang tadinya Tergelita Tidak Tidak Berdaya Yang Bisa Jalan Terus Tiba-tiba Bisa lari Kencang Malah Sebenarnya Itu Membuat Saya Takut Kok Bisa Nah Kalau dokter Gimana Ya Semua kan Ada prosesnya Jadi Tidak Ada yang Bisa Langsung Tiba-tiba Kecuali Ya Anggaplah Orang Ada Apa namanya Sumbatan Jantung Misalnya Akhirnya Dilakukan proses Treatment Untuk Ngilangin Sumbatannya Dengan operasi Atau apa Tapi itu pun Akan perlu Waktu Berangsur Perlatian Perlu Apa namanya Ya Proses recovery Itu juga Perlu waktu Nah Sekarang kan Ini menjadi Ajaib Karena Bisa Berubah Tiba-tiba Dan Balik lagi Ke yang tadi Kalau Misalnya Seorang Dokter Itu kan Udah jelas Maksudnya Udah jelas Dia bisa Berani Ngasih Treatment Karena dia Sudah paham Proses-prosesnya Dan semua Dokter Basicnya Sama Yang nanti Akan Berubah Dalam proses Apa namanya Kemampuan Jam terbangnya Dia di lapangan Tapi kalau Disini Healer Seakan-akan Tiap healer Punya Ilmu Yang berbeda Dan Kalau ditanya Sama apa enggak Pasti bilangnya Oh beda Kalau saya Gini-gini Dan kadang-kadang Ya Kalau pun Dijelasin Nggak nangkep Maksudnya Gimana Dan akhirnya Ya sudah lah Pokoknya Rasain aja Kadang-kadang Seperti itu Nah itu Gimana bunda Kan jadi Bingung Ya Dokter Astu aja Yang dokter Bingung Apalagi Orang awam Yang tidak Paham Kedokteran Ya ilmu-ilmu Penyakit Terus Tiba-tiba Dihadapkan Pada Kondisi Ya dicoba aja Emangnya sama orang Coba-coba Ya Kalau dicobanya Bagus Kalau tidak Menimbulkan dampak Yang lebih buruk Kan Kasian Gitu Ya makanya Disinilah Kalau saya melihat Dimana Banyak orang Yang kebingungan Akan dirinya Apalagi Masalah sakit Biasanya orang itu Kebingungan itu Kalau saya amati Ada Empat aspek Kebingungan akan sakit Yang diderita Kebingungan dengan hubungan Dalam proses Interaksi dia Dengan orang-orang Kemudian Kebingungan dengan Kemakmurannya Dan Satu lagi Yaitu tadi Bingung beneran Sama proses spiritualnya Nah disinilah Kadang Saya melihat ini Bukannya Mereka Mencari Untuk mendapat Solusi Tapi mereka Semakin Terburuk dengan Proses kebingungannya Karena nanti Pasti akan dikaitkan Oh sakitnya ini Berkaitan Dengan hubungan Dengan si A Sakitnya ini Berhubungan Dengan ini Jadi Permasalahan itu Selalu dikaitkan Dengan segala sesuatu Yang ada di luar Daripada diri Seseorang Nah sedangkan Kalau kita mau Terbuka Menerima proses Healing ini Akhirnya kita tahu Bahwa Apapun upaya Yang kita lakukan Bahwa kita Ketika kita sakit Tubuh fisik ini Akan sulit Untuk disembuhkan 100% sembuh Tentu ada Kondisi Seperti tadi Dr. Rasto bilang Ada proses Jadi orang itu Harus sabar Dengan Proses Penyembuhan ini Kemudian Yang kedua Kita sudah Kemarin bahas Bahwa Proses sakit itu Ada kainannya Dengan benih-benih karma Yang dibawa Dari past life Tentu disitulah Kita ngerti Itu Bukan sesuatu Yang Bisa diselesaikan Secara Berfisik Aja Karena itu Gimana ya Ngomongnya Tertanam Dalam Rekaman Rekaman Di Energi Nah Oleh karena itu Ya mulai Orang itu Mulai Harusnya Mulai Menyadari Bahwa Oh ya Proses healing Itu tidak Mudah Begitu saja Dan harus Mulai Dipahami Ada Sisi Ya Secara Perfisik Yang harus Diselesaikan Secara Perfisik Misalnya Dokter nih Ada orang Patah Tulang Ya kan Harus ada Dengan Pengobatan Ada orang Diare Ada pengobatan Dan Itu harus Tetap Dilakukan Kenapa Karena kita Punya tubuh Fisik Dan ranah Dokter Yang punya Hal tersebut Sedangkan Di Satu Sisi Ketika Orang Menyadari Ini Tidak Selesai Dengan Dokter Dan Dokter Bilang Oke Ini Rasanya Sakitnya Karena Fisik Karena Jangan Stress Dokter Bisa Bilang Jangan Stress Tapi Stress Apakah Selesai Dengan Hanya Dikatakan Jangan Stress Tidak Bisa Maka Harus Dicarikan Juga Apa Yang Membawa Seseorang Menjadi Stress Dan Memahami Kemudian Bagaimana Solusi Dengan Proses Stress Belum Lagi Ada Hal-hal Lain Yang Mungkin Di Luar Keterbatasan Logika Yang Kita Pahami Saat Ini Jadi Kompleks Banget Dengan Proses Ini Maka Kalau Bisa Kita Mulai Lebih Berkesadaran Bahwa Itu Tadi Jangan Hanya Kebingungan Ingin Dapat Jawaban Tubur Sana Tubur Sini Akhirnya Menghalalkan Segala Cara Jadi Apa Namanya Jalan Singkat Tapi Maunya Caspel Gak Ada Yang Seperti Itu Akhirnya Kecewa Sendiri Berarti Ada Proses Apa Namanya Ada Proses Ekspektasi Ekspektasi Atau Pengharapan Dan Proses Healing Terus Ada Proses Realitanya Karena Ekspektasinya Orang Kan Mau healing Biar Sembuh Pastikan Gitu Dan Banyak Juga Yang Begitu Diberita Kita Harus Lakukan ABCD Tapi Setelah Dilakukan Ternyata Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Harapannya Cewa Atau Mungkin Harapannya Ketemu Seorang Healer Yang Bisa Membantu Dengan Proses Apalah Mungkin Itu adalah Healer Herbal Dikasih Proses Herbal Segala Macem Diminum Atau Mungkin Energy Healer Yang Ewas-ewes Bebelas Angin Nambahin Energi Atau Gimana Atau Apa Pijet Refleksi Ada yang Pijet Pijet Ada yang Pijet Plus Bukan Plus 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 Energi Plus Energi Belum Lagi Yang Ditusuk Tusuk 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 Jarum Orang Pasti Mencari Dengan Harapan Bahwa Dia Akan Mendapat Proses Kesembuhan Sebenarnya Kalau Seperti itu Bunda Kan Melihat Prosesnya Orang Merasa Tidak Nyaman Merasa Sakit Dia Mencari Healer Untuk Bisa Menjadi Sembuh Tapi kan Tadi Dibilang Proses Healernya Ada Banyak Banget Dan Semua Punya Spesialisasi Yang Berbeda Beda Punya Dasar Ilmu Yang Berbeda Beda Ya Mungkin Ada Juga Yang Kalau Ditaik Dasar Ilmunya Apa Nggak Tau Juga Pokoknya Saya Tiba-tiba Saya Dapet Caranya Melakukan Ini Jadi Seperti Ini Atau Mungkin Keturunan Ilmu Turunan Karena Ini Dulu Bapak 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 Bisa Bisa Ini Anak Saya Anak Diturunkan Nah Itu Bikin Bingung Ya Bunda Karena Satu Dengan Ekspektasi Orang Seperti Itu Ada Kecenderungan Dia Malah Jadi Kecewa Karena Dia Mengharapkan Satu Orang Itu Bisa Menyembuhkan Segalanya Ya Kalau Dipikir-pikir Saya Dulu Menjadi Seorang Healer Ya Memang Makanya Saya Terus Mencari Banyak Pengetahuan Berhubungan Dengan Penyembuhan Karena Apa Yaitu Tadi Ada Yang Di Herbal Ada Yang Ini Tidak Selesai Disini Cari Dengan Metode Ini Kemudian Ada Yang Ini Ternyata Dibantu Dengan Ini Tujuannya Bagaimana Membantu Orang Lain Menjadi Bebas Dari Beban Beban Yang Menghimpit Tidak Hanya Rasa Sakit Tapi Gimana Si kita Melihat Dia Itu Bisa Lebih Baik Lebih Sehat Tapi Ternyata Setelah Berupaya Seringkali Yang Saya Hadapi Itu Tadi Harapan Mereka Terlalu Besar Terhadap Healernya Dan Healernya Ya Kalau Kita Lihat Ya Seberapa Kapasitas Kita Mampu Mengubah Seseorang Dari sakit Kemudian Sembuh Itu Tidak Tidak Seperti Sulapan Dokter Aja Butuh Waktu Fisik Pun Punya Kemampuan Menyembuhkan Dan Punya Waktu Sehingga Disini Saya pun Mulai Mencari Dan Apapun Yang kita Sudah Terapkan Pada Orang Tersebut Kok Tidak Semuanya Tidak Membantu Menjadi Lebih Baik Disitu Saya Pernah Mengalami Masa Frustasi Jadi Penyembuh Tidak Yang sakit Aja Frustasi Tapi Yang Penyembuhnya Frustasi Kalau penyembuhnya Frustasi Terus Gimana Ya Benar Ini kan Apa adanya Saya Sudah Itu Sudah cukup Lumayan Lama Jadi penyembuh Itu 15 Tahun Bukan Hitungan Yang Sebentar Jadi Penyembuh Tapi kok Akhirnya Saya Melihat Ya Pasien Saya Itu Tidak Serta Merta Menjadi Sembuh Dengan Seperti Apa Yang Mereka Harapkan Jadi Kita Sebagai Penyembuh Sudah Berupaya Tapi kok Bola Balik Sehat Seminggu Merasa Sudah Sehat Saya Sudah Bersyukur Terima Kasih Besok Lagi Dua Minggu Kemudian Datang Lagi Drop Lagi Dan Itu Sampai Akhirnya Kita Harus Mengikhlaskan Ya Sudah Kita Sudah Berupaya Semampu Kita Tapi Tetap Akhirnya Kata-kata Kehendak Tuhan Jalan Yang Terbaik Dan Sebagainya Itu Kadang-kadang Ada Rasa Gagal Ada Rasa Tidak Nyaman Tapi Disitulah Saya Mengerti Bahwa Ternyata Seberapa Kita Berupaya Untuk Membantu Orang Lain Tetap Ada Keterbatasan Dan Yang Saya Melihat Juga Ternyata Untuk Proses Sembuh Proses Hiling Peran Penyembuh Itu Tidak Terlalu Berperan Besar Dalam Diri Seseorang Jadi Oke lah Kita Membantu Proses Energy Healing Membersihkan Dan Ini Tapi Juga Sebentar lagi Akan kotor Lagi Kenapa Karena Yang sakit Itu Tidak Mempunyai Kesadaran Untuk Menjaga Tubuh Energinya Dengan Baik Pikirannya Ruat Terus Dia Menghasilkan Energi Yang Kotor Terus Menerus Tidak Menjaga Proses Dirinya Belum Lagi Kalau Dia Membawa Bawaan Karma Benih-benih Karma Penyakit Yang buruk Di Pas Jadi Akhirnya Saya Menyadari Wah Saya Ini Frustasi Karena Sudah Menjadi Penyembuh Sekian 50 Tahun Lebih 15 Tahun Itu Tidak Membuat Orang Lain Benar-benar Tersembuhkan Jadi Memang Tidak Mudah Menjadi Penyembuh Dia Harus Mengenal Secara Anatomi Sedangkan Kita Yang Proses Penyembuhan Seperti ini Tidak Sedetail Dokter Yang Belajar Anatomi Kita Hanya Berpikir Oh Sakitnya Ini Beri Energi Disitu Tapi Apakah Segampang Itu Ternyata Tidak Semudah Bahkan Apakah Kita Benar-benar Mempunyai Kualitas Energi Yang Bagus Yang Kita Bisa Transfer Atau Berikan Pada Yang Sakit Yang Konsep Energi Mengalir Dari Tingkat Tinggi Ketingkat Rendah Apakah Benar-benar Kita Mempunyai Kapasitas Tersebut Dan Membantu Orang Tersebut Tersembuhkan Nah Disinilah Saya Mulai Mengamati Bahwa Ternyata Kalau Nyembuhnya Memang Benar Bisa Atau Mempunyai Kualitas Yang Baik Kemungkinan Itu Membantu Pasiennya Tetapi Saya Lihat Lagi Saya Sudah Berupaya Balik-balik Lagi Karma Yang Sakit Ini Bagaimana Kembali Pada Proses Dirinya Jadi Kita Secara Eksternal Itu Ternyata Tidak Banyak Membantu Proses Healing Tapi Yang Paling Saya Lihat Saya Mulai Mengubah Proses Diri Saya Kalau Saya Terus Memposisikan Diri Sebagai Healer Atau Penyembuh Pasien-pasien Saya Sangat Tergantung Pada Diri Saya Dan Mereka Tidak Akan Tumbuh Kesadarannya Untuk Menjaga Proses Kesehatan Dalam Diri Mulai Titik Balik Tersebut Karena Frustasi Akhirnya Saya Memilih Oh ya Saya Mengubah Sekarang Saya Mengajarkan Mereka Untuk Mulai Mengamati Diri Menganalisa Menata Proses Pikiran Psikisnya Kemudian Proses Menerima Sakitnya Ternyata Dengan Proses itu Malah Proses Healing Itu Terjadi Pada Diri Mereka Tanpa Saya Ikut Campur Dengan Energi Ini Cuma Menumbuhkan Kesadaran Secara Personal Dalam Diri Mereka Mereka Akhirnya Menyadari Bahwa Dalam Segala Upaya Yang Mereka Lakukan Tetap Membutuhkan Kekuatan Energi Sang Sumber Yaitu Tuhan Yang Menciptakan Diri Kita Dan Saya Mati Akhirnya Tuhan Pinter Tuhan Tuhan Pinter Kenapa Kalau kita Benar Menyadari Bahwa Tuhan Menciptakan Diri Kita Tuhan Lebih Pinter Tahu Seluk Seluk Beluk Dan Detailnya Tubuh Fisik Kita Nah Sekarang Permasalahannya Bagaimana Tuhan Bisa Menyembuhkan Kita Itu Yang Harus Dicari Bagaimana Energi Tuhan Bisa Ngalir Kedalam Diri Kita Orang Orang Menciptakan Tuhan Tentu Tuhan Lebih Paham Dengan Proses Manusia Ini Maksudnya Yang Menciptakan Manusia Adalah Tuhan Kan Disitu Akhirnya Tuhan Lebih Tak Paham Detil Manusia Kalau Dokter Butuh Waktu Jam Terbang Misalkan Proses Kerjanya Jantung Sebegini Tuhan Yang Menciptakan Langsung Sudah Kita kan Memproses Mengamati Mengamati Dengan Sekian Banyak Eksperimen Sekian Banyak Kasus Yang Dialami Dari situlah Mungkin Disarikan Menjadi Pengetahuan Dari Proses Mengamati Dieksperimen Kan Di Uji Coba Baru Akhirnya Seperti Pemahaman Yang Sekarang Rasanya Semua Pengetahuan Juga Akan Mengalami Proses Itu Tapi Dilihat Itu Atas Upaya Daripada Kemampuan Kapasitas Manusia Nah Sekarang Kalau Kita Ya Ini Cara Bodoh Saya Sebenarnya Karena Saya Menyadari Oh Ya Saya Sudah Tidak Bisa Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Maka Jalan Satu Satunya Saya Kembali Pada Sang Pencipta Tuhan Yang Menciptakan Pasti Tuhan Lebih Pinter Ngerti Detailnya Tubuh Kita Dan Saya Juga Menyadari Bahwa Manusia Itu Membutuhkan Untuk Proses Penyembuhan Itu Ada Proses Sirkulasi Energi Energi Yang Mengalir Kalau Ada Buntu Secara Energi Di Tubuh Kita Otomatis Menimbulkan Sumbatan Secara Energi Maka Di Dalam Tubuh Fisik Kita Menderita Sakit Sedangkan Disini Proses Sumbatan Itu Diciptakan Oleh Pikiran Manusia Itu Sendiri Yang Menurut Kedokteran Disebut Dengan Fisikis Tadi Cemas Takut Marah Tidak Bahagia Kemudian Dendam Dan Sebagainya Membuat Sumbatan Itu Nah Kalau Saya Sebagai Penyembuh Saya Bersihkan Terus Pasiennya Menciptakan Lah kan Nggak Selesai Seperti Lingkaran Setan Yang Terus Berputar Sampai Lelah Istilahnya Lelah Lelah Jiwa Penyembuhnya Pasiennya Terus Mencipta Ya Kapan Selesai Gitu Kalau Kayak Gitu Ada Dua Opsi Opsi Satu Adalah Aduh Capek Banget Sih Yang Ini Datang Lagi Masalahnya Sama Lagi Apa Namanya Sudah Dilakukan Proses Treatment Tapi Dibentuk Lagi Akhirnya Sakit Lagi Opsi Dua Langganan Ya Itu kan Kembali Pilihan Ada Memang Sengaja Membuat Langganan Ada Ada Walaupun Di Sisi Terlihat Baik Ada Sisi Buruknya Juga Sih Begitu Tapi Sudahlah Langsung Keluarin Kartu Member Itu Mencari Kesempatan Dalam Masalah Orang Tapi Kita Tidak Mau Di Situ Jadi Kenapa Ada Loncatan Pemikiran Saya Untuk Bagaimana Pasti Ada Solusi Saya Mulai Mencari Akar Masalahnya Sebenarnya Dari Perenungan Yang Simple Apanya Kita Sibuk Memutar Oke Saya Sudah Berupaya Tapi Yang Sakit Tidak Berupaya Sama Saja Kemudian Kita Sebagai Penyembuh Batasan Kemampuan Kita Segitu Saja Apalagi Penyembuh Yang Tidak Ditambahkan Pengetahuan Secara Populer Istilah Pengetahuan Yang Akademis Ya Kan Karena Kita Kan Hanya Apa Ya Dapat Dari Workshop Mungkin Dua Hari Sudah Jadi Penyembuh Padahal Dokter Butuh Sekian Tahun Untuk Bisa Membantu Proses Penyembuhan Maka Kadang-kadang Saya Juga Mikir Apa Ya Gitu Dari Proses Itulah Saya Mulai Mencari Sebenarnya Lebih Paham Akan Dirinya Adalah Orang Itu Sendiri Yang Mengalami Jadi Ya Saya Pikir Akar Permasalahan Ada Pada Diri Mereka Dan Yang Mampu Menyembuhkan Diri Mereka Juga Kenapa Mereka Menciptakan Hal-hal Yang buruk Dalam Dirinya Agak Mundur Sedikit Bisa Bunda Bukan Bundanya Saya Cerita Sedikit Tadi Tadi Bunda Bila Satu Manusia Mencoba Untuk Mengenali Apa Namanya Manusia Itu Seperti Apa Mengenali Sakit Sakitnya Akhirnya Mengenali Apa Yang Mengurangi Sakitnya Akhirnya Dibuatlah Satu Proses Terapi Gitu Apa Namanya Baik Kedokteran Barat Tradisional Chinese Medicine Semua Semua Penyembuhan Pun Seperti Itu Mungkin Ada Yang Gak Sengaja Apa Namanya Pas Minum Apa Oh Ternyata Sehat Oh Kayaknya Ini Ada Urusan Nama Ini Seperti Itu Tapi Kan Itu Perlu Waktu Yang Lama Karena Proses Mengamati Apalagi Keterbatasan Pengetahuan Keterbatasan Kemampuan Untuk Mengamati Makanya Bunda Yang Paling Ngerti Adalah Tuhan Karena Tuhan Adalah Sang Pencipta Berarti Ketemu Calonnya Tuhan Nah Harapannya Seperti Itu Dicarilah Orang-orang Yang Mungkin Punya Koneksi Atau Punya Koneksi Yang Punya Koneksi Kan Seperti Itu Untuk Bisa Melampaui Apa yang Dipahami Manusia Dan Akhirnya Begitu Muncul Suatu Proses Yang Terlihat Muzizar Segala Macem Mungkin Mungkin Oh Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Sampai Di Akal Saya Berarti Melampaui Apa yang Saya Pahamin Berarti Kekuatan Luar Biasa Dari Semesta Seperti Itu Prosesnya Biasanya Terus Salahnya Dimana Ya Salahnya Adalah Ketika Kita Tidak Selektif Untuk Mengetahui Kebenarannya Tapi Kan Enggak Selektif Itu Gimana Ya Kemarin Ada yang Ceritakan Oh Saya Kenal Sama Seseorang Yang Sangat Selektif Banget Karena Dia Sangat Selektif Banget Dan Akhirnya Dia Oh Ya Sudah Saya Berani Orang Yang Selektif Banget Berani Mengambil Proses Pergi Ke Satu Orang Untuk Biling Orang Lain Ngeliat Dia Orang Selektif Banget Dia Berani Melakukan Pergi Ke Situ Berarti Sudah Diseleksikan Pasti Prosesnya Proses Penyeleksi Ya Benar Maksud saya Selektif Itu Kita Akan Mampu Bijaksana Dalam Memilih Ini kan Selektif Bijaksana Dalam Memilih Ketika Kita Paham Dengan Apa Yang Ditawarkan Berarti Harus Ada Produk Nulit Ya Paling Enggak Begitu Masa Kita Beli Obat Terus Tanpa Ada Produk Nulit Yang Benar Kita Beli Aja Begitu Apa Kita Tahu Itu Akan Bermanfaat Kan Obat Aja Perlu Ada Apa Namanya Penelitian Di Uji Coba Dan Sebagainya Nah Disini Kalau Orang Tidak Selektif Ya Asal Tubuh Tubuh Aja Nanti Kalau Ada Hal-hal Malah Sebenarnya Banyak Yang Mau Berobat Harapannya Sembuh Malah Timbul Masalah Baru Dengan Kesehatan Yang Lainnya Organ Yang Lain Itu Sering Terjadi Misalkan Mau Pengobatan Dengan Disana Ternyata Ada Dapat Herbal Dapat Ini Tidak Taunya Efek Negatif Dari Proses Itu Malah Organ Yang Lain Kena Tapi Mereka Tidak Menyadarinya Kebijaksanaan Untuk Mengamati Proses Dan Saya juga Melihat Disinilah Kalau orang Lagi Bingung Tentunya Tidak Menjadi Kebijaksana Orang Masalah Sudah Di depan Mata Kalau Kita Harus Riset Lagi Kita Harus Cari Tahu Lagi Kita Amati Tidak Tidak Waktu Lagi Ya Itu Makanya Untuk Membuat Kita Mendapat Tuntunan Yang Bijaksana Kembali Pada Proses Diri Gitu Kembali Mengenal Jati Diri Kita Toh Yang Proses Sakit Yang Merasakan Kita Dan Kita Harus Mulai Mengenal Diri Seperti Yang Kita Tawarkan Itu Mulai Mengamati Bahwa Oh Ya Ada Lima Dimensi Tubuh Dalam Diri Yang Kotor Yang Mana Itu Akan Menjadi Guiding Kita Untuk Menemukan Kemana Saya Akan Berobat Saya Akan Paham Oh Kalau Permasalahannya Di Dimensi Spiritual Begini Oh Kalau Permasalahannya Di Dimensi Fisik Mungkin Prosesnya Harus Menjaga Pola Makan Istirahat Berolahraga Kan Seperti Itu Tapi Kalau Sakitnya Di Psikis Ya Mari Kita Mengelola Dari Sisi Pengaturan Pikiran Perasaan Emosi Kalau Sakitnya Di Tubuh Energi Nah Ini Baru Kita Bersih Bersih Tubuh Energinya Kalau Mereka Yang Tidak Paham Kan Pukul Rata Semua Dicoba Jadi Perlu Menambahkan Pengetahuan Dan Disini Kita Paham Juga Bahwa Yang Saya Bilang Tadi Kenapa Yang Nyemuhin Kita Itu Tuhan Kok Tuhan Yang Menciptakan Kita Pasti Tuhan Bula Yang Tahu Obat Yang Tepat Untuk Diri Kita Jadi Disini Akhirnya Mau Nggak Mau Saya Melihat Ketika Orang Mulai Berserah Lebih Dalam Beban Beban Yang Ada Pada Diri Mereka Pun Tersembuhkan Karena Akhirnya Saya Mengamati Oh Ya Ada Dasarnya Di Hukum Energi Energi Itu Bersifat Kekal Ya Tidak Bisa Diancurkan Tapi Dapat Dirubah Saya Mulai Mengamati Yang Bisa Mengubah Energi Bisa Mengubah Energi Lain Itu Hanya Energi Tuhan Atau Energi Ilahi Akhirnya Saya Mengamati Oh Ya Kalau Gitu Kenapa Nggak Manusia Terhubung Sama Tuhan Menghadirkan Energi Tuhan Lebih Banyak Nanti Masalah Masalah Mereka Akan Hilang Akhirnya Saya Mulai Mengamati Kalau Gitu Kan Relevan Juga Dengan Apa Yang Diajarkan Di Agama Agama Oh Kenapa Akhirnya Manusia Butuh Proses Mengenali Kekuatan Tuhan Di Dalam Diri Gitu Akhirnya Oh Pantes Ya Kita Perlu Membuat Keterhubungan Dengan Tuhan Yang Lebih Dekat Tapi Apakah Cukup Dengan Pahan Agama Membuat Orang Terhubung Dengan Tuhan Ada Yang Ya Ada Yang Tidak Yang Membedakan Apa Akhirnya Semua Dapat Dipahami Lebih Dalam Dilanjutin Pertanyaannya Sampai Akhirnya Kan Mengamati Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang datang Otak Saya Mungkin Kebanyakan Berpikir Tapi Kearah Yang Positif Karena Saya Selalu Kepo Dengan Sesuatu Saya Mengamati Kenapa Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang perlu Jawaban Ternyata Pertanyaan Saya Mengiring Pada Satu Titik Dan Saya Mengamati Oh Ya Memang Energi Ilahi Yang Bampu Menyembuhkan Diri Kita Dan Saya Mulai Mengarahkan Gimana 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 Sekarang Kita Mampu Menghadirkan Energi Ilahi Atau Energi Tuhan Dalam Diri Saya Mulai Mengamati Orang Orang Ada Yang Melakukan Ini Kok Enggak Energi Tuhan Ada Disitu Lakukan Ini Kok Ada Sedikit Lakukan Ini Kok Mulai Akhirnya Itu kan Eksperimen Yang Langsung Terjadi Menarik Sangat Setuju Kalau Misalnya Yang Paham Diri Kita Adalah Sang Pencipta Kita Dan Akhirnya Kalau Kita Bisa Berkomunikasi Langsung Sangat Mudah Masalah Susah Terus Kedua Tadi Bunda Bilang Ternyata Yang Mengubah Itu Energi Tuhan Mengubah Rekaman Rekaman Dalam Diri Kita Segala Macem Masalahnya Kalau Misalnya Kita Ngomongin Barang Elektronik Oh Ini Bentuknya Kayak Gini Belakang Ada Merknya Oh Apple Oh Berarti Ini produk Apple Oh Ini Mik Lihat Merknya Oh Beringer Oh Ini produk Beringer Sudah Jelas Itu ISK Sudah Sudah Ini Pilip Sudah Jelas Energi Tuhan Itu kan Satu Energi Gak Bisa Dilihat Dua Sudah Gak Bisa Lihat Gimana Mau Melihat Merknya Kan Nanti Yang Kita Kira Itu Adalah Energi Tuhan Ternyata Bukan 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 Terus Gimana Ya Wanda Bisa Isi Untuk Gampang Untuk Orang Orang Yang Punya Kepekaan Khusus Atau Punya Gift Ya Sebenarnya Kan Saya Memanfaatkan Ya Sebelum Sampai Disana Saya Tuh Tidak Cukup Bukan Orang Yang Gampang Percaya Saya Orang Itu Selalu Ingin Mencari Pengetahuan Menambahkan Pengetahuan Sehingga Saya Pun Menambahkan Banyak Pengetahuan Tentang Hal Itu Begitu Awalnya Saya Berpikir Dengan Tubuh Fisik Ini Jadi Cerita Berhubungan Dengan Fisik Karena Saya Sakit Saya Pengen Sehat Saya Berupaya Dengan Fisik Mengatur Pola Makan Kemudian Olahraga Kemudian Mulailah Bergerak Dengan Tubuh Tapi Kemudian Kok Belum Ada Hasil Mulai Saya Menarik Tertarik Dengan Sesuatu Untuk Saya Pahami Kenapa Saya Merasa Begini Kenapa Saya Kok Bisa Begitu Itu Pertanyaan Yang Dulu Membutuhkan Jawaban Dan Akhirnya Saya Mengisi Dengan Pengetahuan Jadi Proses Belajar Dengan Energi Dan Banyak Hal Kristal Dan Semuanya Saya Pelajari Untuk Menguatkan Dari Apa Yang Saya Ingin Pahami Jadi Tidak Serta Merta Saya Hanya Duduk Ening Terus Dapat Semuanya Enggak Saya Suga Mau Baca Buku Karena Saya Suka Membaca Buku Ya Betulan Tadi Ada yang Bilang Wah Ternyata Perfustakaan Bunda Banyak Sekali Bukunya Oh Iya Itulah Harta Saya Yang Paling Luar Biasa Saya Tidak Punya Yang Lain Tapi Saya Punya Buku Banyak Karena Disitu Saya Belajar Juga Dan Disitu Saya Juga Nggak Mati Oh Si A Bilang Begini Bukunya Bilang Begitu Dan Saya Kan Agak Kalau Itu Universal Tentu Itu Sama Tidak Tidak Dengan Aliran Atau Kiblat Yang Berbeda Disitulah Mulai Terus Menambahkan Pengetahuan Dari Dari Situ Mulai Komper Membandingkan Ini Begini Ini Begini Energi Itu Bagaimana Ya Nggak Cukup Hanya Dalam Waktu Yang Sebentar Itu Butuh Waktu Yang Panjang Dalam Proses Belajar Dan Sekarang Dengan Proses Belajar Saya Yang Oke Sampai Sampai Sekarang Sudah Dua puluhan Tahun Lebih Dari Proses Mulai Paham Dan Mengajarkan Ini Akhirnya Saya Mulai Dapat Membuktikan Jadi Dari Proses Mengalami Bereksperimen Kemudian Membuktikan Bahwa Oh ya Ternyata Untuk Proses Energi Tuhan Kayak Gini Rasanya Berbedanya Begini Yang ini Sudah Yang ini Belum Ya Karena Proses Mengalami Dan Bereksperimen Sekarang Kan Sebenarnya Apa Yang Sudah Saya Rangkumkan Ini Apa Sesuatu Yang Akhirnya Dipelajari Orang Membuat Mereka Paham Dan Tidak Perlu Butuh Waktu Yang Panjang Untuk Bereksperimen Tapi Tergantung Apakah Mereka Mau Membuka Diri Untuk Memperluas Realita Dan Belajar Bertumbuh Atau Memang Dia harus Mengalami Jatuh Bangunnya Dulu Ya Tidak Apa Nah Disinilah Saya Mulai Memahami Oh ya Hukum Hukum Bekerjanya Oh ya Ada saatnya Nanti Semua Manusia Itu akan Mempelajari Karena Tahu Yang Menyembuhkan Dan Membuat Seseorang Mampu Menjalani Hidup Dengan Baik Itu adalah Kekuatan Tuhan Maka Tahapan Tahapan Agar Energi Tuhan Atau Elahi Dapat Benar-benar Memasuki Diri Itu Perlu Dipraktekan Dan Terukur Ya Masalah terukur Itulah Yang akhirnya Saya Berserah Pada Tuhan Karena Proses terukur Secara universal Itu tidak mudah Karena saya Lama Di sana Dan Banyak Ego-ego Ikut Dalam proses Pengukuran Sekarang Gini aja Bunda Sudah Melakukan Proses Yang Panjang Ajarin Ajarin Saya Kadang Gini Yang Sudah Dikasih Yang Gampang Kok Masih Tidak Nerima Dan Masih Ngeyel Atau Masih Maboya Kalau orang Bilang Maboya Itu Apa 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 Ngeyel Ngeyel Oh ngeyel Gitu Jadi Ya Gak percaya Gitu Adalah Yang Yang Didapat Ini kan Proses Yang Kalau saya Sangat menghargai Karena saya Tahu Prosesnya Saya Jatuh Bangunnya Bagaimana Dan Saya Sangat Menghargai Orang-orang Yang datang Yang mau Belajar Karena Saya Melihat Tuhan Yang membuat Proses Dia Sampai Di sini Dan Mau Belajar Itu Sesuatu Banget Dan Saya Tahu Ini Akan Membuat Mereka Menjadi Lebih Baik Ya Jadi Saya Hanya Bisa Berbagi Itu Walaupun Saya Tidak Mempunyai Peran Yang Aktif Seperti Ketika Saya Menjadi Seorang Healer Dimana Harapan Orang Sangat Tinggi Untuk Bisa Tersembuhkan Saya Kemarin Sekarang Saya Memberikan Proses tanggung jawab Pada Mereka Semua Untuk Bagaimana Mereka Bisa Menjaga Dirinya Dengan Baik Dan Menghasilkan Proses Kesehatan Yang prima Kalau Di Kedokteran Mungkin Sekarang Lagi Happening Bio Psico Sosio Spiritual Di sisi Itu Dan Ternyata Memang Terbukti Bagi Mereka Yang Mau Menerapkan Dalam Kehidupannya Tapi Kalau Yang Mereka Sudah Dapat Ilmu Dan Memboya Dan Merasa Ini Sudah Itu Mungkin Belum Kelayakan Mereka Dan Apalagi Males Meng Mengaplikasikan Ya Tentu Mereka Tidak Akan Mendapatkan Hasil Yang Sebanding Dengan Upaya Yang Mereka Lakukan Ya Sebenarnya Proses Yang Bunda Ngomongin Mencoba Mencari Gimana Energi Tuan Tidak Cuma Dilakuin Nama Bunda Saya Menyadari Di Luar Sana Semua Para Pencari Dikatakan Pencari Spiritual Pasti Akan Mencari Hal Itu Tapi Akan Kembali Cepat Lambat Atau Kemampuan Kapasitas Banyak Banget Dan Saya Sangat Menghargai Apapun Yang Mereka Hasilkan Tapi Kembali Disinilah Pengukuran Itu Yang Akhirnya Saya Bisa Menyadari Kalau Dulu Kan Selalu Saya Bila Saya Sangat Bersyukur Hebat Yang Ini Hebat Tapi Setelah Ada Pengukuran Jadi Kita Tahu Kapasitas Dimana Tempat Mereka Ini Ada Satu Sharing Dari Seorang Teman Yang Dia Menceritakan Pengalaman Dia Mencari Gimana Rasanya Keterhubungan Sama Tuhan Gimana Energinya Tuhan Kita Dengarkan Sama Sama Nama Saya Matthew Skiarto Saya Bekerja Wirasawan Domisili Saya Di Surabaya Tahu Itu Dari Youtube Jadi Dikasih Tahu Istri Kemudian Saya Ngikutin Podcastnya Bunda Youtube Bunda Semuanya Terus Setelah Dilihat Lihat Kok Pas Jawabannya Itu Pas Mengena Mengenanya Itu Bukan Mengena Yang Biasa Tapi Benar Benar Tidak Tidak Dapat Dipertanyakan Jadi Benar Benar Pas Mau Dipertanyakan Itu Tidak Ada Tidak Ada Celahnya Jadi Semua Pertanyaan Yang Sebelumnya Saya Tanyakan Itu Terjawab Di Podcast Bunda Kemudian Ikut Kelas Kan Kok Juga Terjawab Lebih Dalam Lagi Nah Barulah Ada Info Mengenai SM Alasan Saya Ikut Solmiter Itu Pertama Saya Sebelumnya Saya Semenjak Dari Kuliah Seperti kemarin Sudah Cerita Mempertanyakan Terhubung Dengan Tuhan Itu Bagaimana Untuk Aplikasinya Memang Banyak Cuman Yang dulu Saya Pelajari Terhubung Dengan Yang Dikatakan Dalam Tanda Kutip Tuhan Yang Punya Energi Ini Tidak Jelas Kerasa Kerasa Tapi Saya Tidak Yakin Kalau Itu Benar Benar Tuhan Nah Itu Di hari Pertama Saya Sudah Tanya Kemudian Sangat Terjawab Ternyata Yang Dulu Saya Belajar Itu Terhubungannya Itu Random Jadi Kadang Itu Baru Saya Sadar Oh Kadang Itu Dulu Berarti Terhubung Dengan Tuhan Kadang Tidak Layang Tidak Itu Kemarin Siapa Saya Tidak Bisa Menjawab Tidak 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 Siapa Pokoknya Sesuatu Yang Mempunyai Energi Nah Di Sunmater Ini Jelas Jelas Ada Syarat Dan Peraturan Kalau Terhubung Dengan Cara Gini Itu Pasti Tuhan Dan Ketika Diulang Ulang Energinya Sama Jadi Tidak Dulu Bisa Beda Beda Yang Paling Berkesan Menurut Saya Justru Cara Terhubung Dengan Tuhannya Jadi Step By Step Langkah Langkah Bagaimana Menyadari Ini Tuhan Urutannya Itu Yang Benar Ini Tuhan Terhubung Dengan Tuhan Jadi Seperti Juga Kata Bunda Soul Matter Itu Sebenarnya Bonus Kalau Bisa Sangat Oke Tapi Yang Paling Penting Untuk Diri Saya Mengetahui Kalau Itu Benar Tuhan Nah Kalau Kita Tidak Tahu Kalau Itu Benar Tuhan Kan Apapun Repot Setelah Belajar Soul Matter Saya Lebih Berpikir Untuk Aplikasi Itu Menyadari Emosi Diri Sendiri Jadi Yang Susah Itu Menurut Saya Sadarnya Kalau Sudah Terjadi Itu Biasanya Sadarnya Itu Baru Satu Hari Hitungan Hari Tapi Kalau Pakai Soul Matter Ini Belum Terjadi Baru Mau Akan Itu Sudah Tidak Enak Di Dalam Diri Sudah Tidak Enak Karena Tadi Terhubung Dengan Tuhan Jadi Energinya Langsung Terasa Loh Kok Ada Yang Aneh Ini Berarti Saya Mau Sesuatu Nah Itu Yang Bisa Ditunda Tidak Keburuk Keluar Dulu Pesan Saya Untuk Teman-teman Yang Belum Ikut Yang Terutama Yang Mempertanyakan Pertanyaan Seperti Saya Memang Pertama Kali Pasti Mendengarkan Soul Matter Ini Apa Soul Matter Itu Membingungkan Santai Aja Coba Ikuti Semua Ya Yang Kreatisan Dulu Mungkin Dari Youtube Podcast Mendengarkan Nanti Secara Secara Beruntun Itu Kita Akan Terberikan Kesadaran Bahwa Rasanya Kalau Dibandingkan Otomatis Kalau kita Manusia Biasanya Membandingkan Kalau Dibandingkan Ini Lebih Solid Lebih Utuh Setelah Dari Itu Mungkin Bisa Coba Mengikuti Soul Matter Apakah Menjawab Kalau Bagi Diri Saya Sendiri Ini Sangat Menjawab Soul Itu Mungkin Adalah Jawaban Ultimate Jawaban Final Spiritual Yang Mungkin Teman Teman Butuhkan Dalam Youtube Teman Teman Mari Tumbuh Bersama Soul Is Solution Real Ya itu Tadi pengalamannya Matthew Dia cerita Dulunya aja Cuma Ngerasa Ngerasa Oke Tapi Akhirnya Dia bisa Mengukur Dan setelah Mengukur Dia lebih Bersyukur Karena Ya Tahu Sebenarnya Seperti apa Tapi kan proses itu Juga harus dirasakan sendiri Ya makanya kan Dalam proses spiritual atau Memahami kebenaran Atau sesuatu yang Ya merupakan kebenaran Itu harus melalui Proses mengalami dan merasakan Sendiri, hadir mengalami Dan merasakan sendiri Teori bisa dibagiin Boleh Kalau saya melihat Proses spiritual ya teori-nya Segitu-segitu aja Tapi pemahaman lebih dalam Ya harus Dijepur Harus berenang, gak misalnya Di tepi kolam aja Tau airnya dingin Habis itu cerita banyak Bahwa ternyata air itu bisa gini Bisa Baru jempolnya Tapi kalau dia sudah Jepur tenggelam Kalau dia tenggelam gak bisa cerita Penyelam Ya maksudnya Kelopak-kelopak tenggelam Terus bangun lagi Oh kan ada upaya Jadi Pentingnya proses pengukuran itu ya Prosesnya pentingnya Kita mencari data Supaya bisa mengambil Keputusan Mana yang cuman kata-kata Mana yang nyata Benar Ya itu yang sebenarnya Ilmu yang Sulit ya Kan kita disini belajar Mengetahui mana yang Sebenarnya Dan hanya yang kata-kata itu kan Perlu Kalau orang zaman dahulu Kebijaksanaan Tingkat tinggi ini Harus Daki gunung Sampai ketemu Apa Ketemu orang suci Yang udah Bertapa ratusan tahun Gitu kan Ya Tapi kalau sekarang kan Tergantung pada Kita aja Kalau saya melihat Mereka-mereka yang Merasa dirinya penuh Atau sudah pinter Biasanya mereka Jarang sampai Mencari ke proses ini Ngapain nyari orang udah ada Sudah merasa ya Tapi kalau mereka masih Orangnya rendah hati sih Biasanya mereka akan terus Bertumbuh Disitu kita akan melihat Upaya mereka Gitu Dan disaat bertumbuh itulah Mereka akan sadar Akhirnya ternyata Mereka sudah mulai sembuh Iya Dan akhirnya mereka baru Oh iya Ternyata Saya kok Lebih Sehat Sehat Gak pernah kapan ya Terakhir saya ke rumah sakit Atau Oke lah Oh cuma begitu aja Cepat Proses recovery-nya Ya ternyata ya Kalau kita pahami Dengan kita terus terhubung Dengan kekuatan Tuhan Itulah obat yang luar biasa Untuk proses healing Ya Dengan Energi Tuhan itu Regenerasi sel Itu cepat sekali Nah kalau saya recap nih Saya Apa namanya Sarikan nih Dari Bunda Cerita 1 Memang Secara Fenomena Pada saat orang lagi Perlu bantuan Dia akan mencari bantuan Betul Cuman harus hati-hati Karena Salah milih bantuan Malah Bisa jadi Bukannya Tambah bagus Malah tambah kacau Betul Tapi untuk harus hati-hati Harus ada datanya Iya lah Supaya gak kemakan kata-kata Benar Untuk tahu datanya Harus buka mata Buka mata Buka hati Buka pikiran Istilahnya dengan rendah hati Mulai mengamati Memperluas realita Dan sadari bahwa Sebenarnya Yang bisa menyembuhkan Hanya sang sumber Dan kita Menata Hanya sang pencipta Yang menciptakan diri kita Menata Supaya Bisa Energi beliau Masuk dan menyembuhkan Sebenarnya sesimpel itu loh Kata-katanya Itu gak simpel loh Kata-katanya kan Simpel gitu Cuman lima ini ya Tapi melakukannya Menemukan Proses itu Tidak mudah Ya jadi ya Kembali Biasanya orang-orang yang sudah Jatuh bangun Kayak lagu aja Yang sudah Mengalami Boleh nyanyiin Boleh dikit Boleh Tarik suara Siapa tau nanti ada yang Ngubungin gitu kan Nanti kalau disuruh rekaman Saya nanti gak jadi Pelajar Nungasih pelajaran online Gak apa-apa Sampingan Janganlah Gak mau Saingan sama penyanyi Cukup menjadi Bunda Arsa Lanjut 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 Nanti saya diprotes Masa Ya jadi Ya Memang kita yang harus Berupaya Menghargai Mereka yang sudah Mengalami Tentu lebih bisa Menghargai Suatu Pengetahuan Tapi kalau mereka Mendapatkannya mudah Dan dianggap Sepele Maka mereka juga Sudah sulit untuk menghargai Jadi saya ingat sama Salah satu Teman ya Bunda Ngasih ilmu itu Jangan Apa ya dibilang istilahnya ya Gampang gitu Ilmu itu Harus Mendapatkannya itu harus Dieman-eman Jangan semua Diberikan Jadi ternyata orang itu Kalau Mendapatkannya susah Ada upaya Ada usaha Mereka akan jauh Menghargai Nah itu Ya itu yang terjadi Tapi kalau orang Dapatnya mudah Biasanya Alah apa ini Itu Itu setuju ya Bunda Pernyataan itu ya Kalau dulu kan Saya inginnya berbagi Itu Ngasih aja Semua orang Sekarang Sekarang juga masih Ngasih pada semua orang Tapi saya tidak mengharapkan Apa ya Terikat dengan hasilnya Baru mau bilang Kalau misalnya Bunda bilang setuju Bapak Ibu Mulai minggu depan Podcast Misteri Semesta Berbayar gitu Enggak ya Ya Kan sudah ada yang berbayar Dokter Astro Janganlah serakah Semua Dia harus berbayar Seperti Workshop Kelas online Kan itu Sudah berbayar Sesuai dengan Barter yang tepat Untuk mendapatkan Pengetahuan Yang akan berguna Bagi diri mereka Sedangkan bagi Kita Seperti ini Ya Malaupun ini juga Ilmu yang Luar biasa Ya Dibagikan Ini untuk Proses balancing Dari proses Program Youtube Bunda Arsani Karena kita di backup Juga dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih Jadi sebenarnya Sudah tercover Dari proses itu Sebenarnya tidak gratis Tidak gratis Karena banyak dari Bapak Ibu semua Yang sudah berdonasi Karena merasa Oh saya dapat pengetahuan Saya berdonasi Jadi Barternya itu tepat Karena demikian Yang bekerja di alam Di alam ini Tidak ada yang gratis Nah dari Donasi dari Bapak Ibu Ya Untuk meng-cover Biaya semua Kita berbagi Pengetahuan ini Dengan harapan Bagi mereka Yang belum Ya Mempunyai Apa ya Rejeki yang cukup Untuk proses ini Dapat terus Bertumbuh Di luar sana Syukur-syukur Itu dapat Menjadi proses Healing Ya Membuat Bapak Ibu Menjadi Lebih sehat Apalagi Meditasi online Ya Kita Akhirnya Meng-healing Diri kita Tidak perlu jauh-jauh healing Nanti Bilingnya Bikin kita pusing Ya Cukup kita di rumah Terhubung Dengan kekuatan Tuhan Menghadirkan kekuatan Tuhan Proses pemurnian batin Itu healing Yang luar Biasa Sampai saya Beberapa Saya coba tanya Kalau sudah sering Ikut Meditasi online Gimana Jauh lebih sehat Oh iya Baru mereka Oh iya Ternyata saya Begini-begini Ya Salam hati saya Bersyukur Terima kasih Tuhan Apa ya Dari saya dulu Frustasi menjadi Seorang penyembuh Sekarang Saya bisa Apa ya Bersyukur Bahwa semua Tersembuhkan Dengan upaya Mereka sendiri Bukan karena Diri saya Ya ini sebenarnya Sesuai dengan Yang kemarin Waktu itu Saya sempat Dapat Apa namanya Paparan dari Kementerian Pariwisata Dan kreatif Itu kan Ke depannya Indonesia Akan mengajukan Proses Apa namanya Health tourism Dimana dikatakan Bahwa Sehat di rumah Sendiri Ya kan Sehat di rumah Sendiri Ya itu Akan bisa Terealisasi Kalau Semakin banyak Yang Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Dan gak cuman Di rumah sendiri ya Mau di rumah Tetangga Di rumah Saudara Dimanapun Kita berada Tetap sehat Oke Terima kasih bunda Sekarang kata-kata penutup Dari bunda Arsan Walaupun tadi sudah banyak bicara Tapi Saya minta lagi Dr. Rasa bisa bilang Peace Kalau saya bilang Apa ya Ya Oke lah Saya coba ya Bapak Ibu Untuk Merangkum Dari Semua Pembelajaran tadi Lalaupun Kita ngobrol Santai Tapi Saya Mendapat Ya Saya aja mendapat Pembelajaran yang dalam Dalam proses ini Jadi Disinilah kita sama-sama Belajar Sebenarnya Bertumbuh Ya Dari Pengalaman-pengalaman Cerita-cerita Yang sudah Terjadi dalam Proses hidup kita Oleh Karena itu Mulai Meluangkan Waktu Untuk Melakukan Proses healing Di dalam diri Yaitu Membebaskan diri Dari Hal-hal Yang membelenggu Diri kita Karena Semacam pikiran negatif Perasaan yang tidak Perasaan yang tidak Nyaman Itu akan Membuat Sumbatan-sumbatan Dalam diri kita Secara energi Ya Bapak Ibu Dan Tentunya Kita menyadari Kita sangat Membutuhkan Kekuatan Tuhan Untuk hadir dalam diri kita Maka Berkuatlah Keyakinan Kita Kepada Tuhan Membersihkan batin Adalah Cara yang Paling Luar biasa Untuk Membuat Proses Keterhubungan Kita Dengan Tuhan Menjadi Jauh lebih kuat Karena Tentunya Di dalam Batin yang Suci Batin yang Indah Batin yang Bersih Kita telah Menyiapkan ruang Di dalam diri kita Agar kekuatan Tuhan Mengalir Dalam diri kita Dan ketika Proses Keterhubungan Dengan Energi Tuhan Ini Terus Menerus Mengalir Dalam diri kita Melibatkan Kekuatan Tuhan Dalam diri kita Untuk semua Proses hidup kita Kita akan Merasakan Betapa Bersyukurnya Kita Terlahir Saat ini Dapat Berbagi Dengan Sesama Apalagi Menjadi Saluran Berkat Tuhan Untuk Berbagi Jadi Kalau Tuhan Terus Sudah Terhubung Kita terhubung Dengan Energi Tuhan Apapun Proses Aktivitas Kita Secara Perfisik Kita akan Mampu Meradiasikan Energi Tuhan Untuk lingkungan kita Orang-orang Yang kita Cintai Dan dengan Konsep inilah Kita menyadari Bahwa Setiap saat Setiap waktu Sebenarnya adalah Proses healing Di dalam diri kita Ketika kita Terus terhubung Dengan Tuhan Tepuk tangan Buat Bunda Harus Salah Oke Terima kasih Bunda Itu Closing statement Yang powerful Banget Jadi Kuncinya Adalah Proses Keterhubungan Sama Tuhan Dan Ya Harus ada Upaya Dari Diri Sendiri Betul Sudah bilang Losing statement Tapi Pengen nanya lagi Oh Enggak boleh Sekarang saya Boleh dong Saya pingin dokter Rastu Seperti biasa Cuman dikit Pesan Untuk Teman-teman Yang lagi berpikiran Kayaknya Gue perlu healing Itu aja Singkat aja Nanti Ditaruh di depan Oh salah ya Pesan Buat teman-teman Yang Mengatakan Saya butuh healing Mari Mengenal Jati diri kita Mengenal Kekelapan Bersih-bersih Fatin Terhubung dengan Kekuatan Tuhan Dan itulah Proses healing Yang sesungguhnya Cakep Cakep banget Oke Terima kasih Mari kita Lanjutkan Dengan Si Apa Duh Cangka Saya sudah kangen Itu Nggak tahu ini Baru Ditulis tadi Tapi hebat Cepet banget Saya pikir otaknya Dari apa ya Otaknya Dari apa ya Dokter Rastu Nggak tahu Encer apa Nggak Nggak Keluar sih Boleh Boleh dimulai ya Bunda ya Oke Mencari yang sembuh Agar mendapat sembuh Masukan yang diseduh Harap jiwa jadi teduh Namun Apa semua itu Beneran ampuh Berusaha telah Tapi logika Tak tersentuh Dasar ilmu Dari antah Berantah Tak berani Membatah Karena tak Bertahtah Mungkin Perlu ditatah Pengetahuan Ditatah Sayangnya Tak tampak Seakan tak ada Data Mungkin Itu ilmu Turun Temurun Atau turun Di tempat Mendekam Di gurun Mungkin Juga lewat Kurun Waktu berguru Pokoknya Lenyap sakit Saat tangan Di ayun Bukankah Ini Too good To be true Dalam hati Tak akur Tapi bibir Tak berani Bertutur Beranikah Selahkan diri Dengan resiko Tersungkur Mungkin Akan yakin Apabila semua Terukur Wow Terukur dengan Soul matter tentunya Iya Kalau ngukurnya energi Ya pakai soul matter Luar biasa Mungkin itu aja Apa namanya Podcast sekarang Mohon maaf Untuk teman-teman Karena ini gak live Interaksinya Jadinya gak Gak Biasanya Cuman ya Nanti kita usahain Untuk bisa live-live Berikutnya Ya ditunggu ya Di podcast berikutnya Dan mari bertemu bersama Mari bertemu bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton